Dengan ditutupnya sementara KU waktu kantor sekretariat KPP AD Kepri, maka sudah dipastikan yang paling dirugikan adalah masyarakat Kepulauan Riau sendiri, terlebih jika terjadinya kasus-kasus yang baru. Untuk mengetahui sejauh apa kendala yang dihadapi oleh praktisi hukum dalam memperjuangkan hak-hak dan perlindungan anak, saat ini kita sudah terhubung dengan Bapak Amir Mahmud S.A.G.M.H. Selamat malam Pak Amir. Terima kasih telah bergabung bersama dengan kami malam hari ini. Pak Amir. Ya, terima kasih juga. Baik Pak Amir, pasca ditutupnya dan kekosongan komisioner KPP AD Kepri, apa yang menjadi kendala Anda dalam penanganan kasus perlindungan anak ini, Pak Amir? Oke, terima kasih. Pertama, saya baru tahu persisnya bahwa kantor itu sudah tidak beroperasi hari ini. Apabila tadi saya coba hubungi Pak Iri Sarial, selaku Ketua KPP AD, dengan tingkat lanjut laporan klien yang saya nampingi. Ya kan? Jadi, pada tanggal 5 Januari, saya menampingi klien membuat laporan ke KPP AD tentang adanya perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak-anak oleh mantan suaminya yang tidak patut pada putusan pengadilan terkait kewajiban biaya hak-hak di setiap bulan. Sebelumnya, mantan suaminya melaporkan klien saya, itu laporan balik ya. Setelah sempat dilakukan mediasi di KPP AD, lalu mediasinya mentok, KPP AD tentu harus menengat lanjutin laporan itu terkait dengan dugaan tindak pidana perlakuan salah dan penelantaran anak. Sepenatauan saya, KPP AD ini masih dalam proses untuk itu. Namun, alangkah kagetnya saya, apabila tadi saya tanya beliau, ternyata saat ini sedang tidak ada keberlanjutan KPP AD itu sendiri. Tentukan seharusnya sebelum berakhirnya priode komisioner yang berjalan, itu ada seleksi. Sehingga tidak ada ceritanya, priode berakhir, terus KPP AD berikutnya tidak ada. Nah, ini jadi masalah, karena pertanyaannya, kemana lagi klien saya mengadu untuk tindak lanjut laporannya apabila komisi itu sudah tidak ada. Demikian. Halo? 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 selamat menikmati selamat menikmati kita tahu nanti anda bertanya jawabannya bisa kelihatan bisa kedengar apa terlihat langsung yang apa namanya bahasa halo bisa saya lanjutkan kalau saya boleh gunakan bahasa yang yang berlebihan itu kecelakaan itu kecelakaan sejarah di dalam pengawasan perlindungan anak di kepulauan karena sesungguhnya perlindungan anak itu itu sudah menjadi komitmen bangsa apabila kita lihat ke konstitusi di undang-undang dasar 45 itu bagian dari human right anak itu bagian dari human right lalu kaitannya dengan hukum internasional ada kompensi internasional tentang perlindungan hak anak yang kita sudah meratifikasi kompensi itu maka ada banyak aturan di Indonesia yang terkait dengan anak di KPPR Republik itu dibentuk dengan peraturan daerah kepulauan Riau nomor 7 tahun 2010 disana diatur apabila kita perhatikan undang-undang yang menjadi dasar terbitnya undang-undang itu peraturan daerah itu pada diktum pada mengingat ya mengingat itu ada belasan undang-undang ada undang-undang kesehatan sosial ada undang-undang tentang penghapusan kekerasan dan lain-lain ada tentang perdagangan orang ada tentang ada belasan undang-undang yang semuanya kait mengait dan ada hubungan dengan anak nah di peraturan daerah itu sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam rangka perlindungan anak maka dibentuklah komisi perlindungan anak karena pemerintah berkewajiban mengawasi terlaksananya perlindungan anak melalui komisi daerah yang dibentuk olehnya oke jadi gak bisa itu begitu bisa itu makanya itu kecelakaan kecelakaan sejarah karena kewajibannya yang menentukan itu peraturan daerah dengan terjadinya kekosongan komisioner ya sama aja komisinya bubar dan itu gak boleh gak boleh Pak Amir bisa mendengarkan suara saya dengan baik sudah baik Pak Amir apakah memang tidak ada pemberitahuan sebelum terjadi kekosongan ini Pak Amir dari siapa maksudnya tidak ada pemberitahuan terkait kekosongan komisioner KP PPAD ini di Kepri Pak sejauh ini tidak ada pemberitahuan ke saya sebagai kuasa pelapor ya namun kemudian lalu saya dalam perjalanan pulang dari Tanjung Tinang karena ada perkara di sana dari kamis yang lalu minggu lalu ya saya tanya Pak Erie Saryal bagaimana kelanjutan laporan itu beliau mengatakan beliau sudah menyampaikan kemungkinannya kemungkinannya ini komisioner ini kosong Pak Amir kata Pak Erie kan karena saya tanya kenapa kosong priadik kami berakhir terhitung mulai Senin jadi selasa sudah gak ada itu dan ternyata jadi beneran saya belum lihat belum lihat kantornya karena saya lagi di Sumatera tapi saya hubungi Pak Erie memang sudah tidak ada pekerjaan hari ini sudah tidak ada komisional yang bekerja Pak Amir sejauh ini berapa banyak kasus yang terancam terbengkalai selama kekosongan ini Pak Amir saya tidak tahu ya karena bukan komisionernya tapi tapi masih masih kembali ke Pak Erie saya tanya tadi beliau bagaimana kondisinya ya yang jelas banyak Pak apalagi di awal-awal tahun ini sudah banyak kembali masuk laporan katanya banyak kembali masuk laporan saya gak bisa bayangkan apa yang terjadi dengan perlindungan anak dengan dengan tiadanya komisi itu saat ini saat ini Pak Amir yang paling dominan untuk kasus kekerasan anak apa aja di bisa dijelaskan kepada Pemirsa Tanya Pinang TV saya tidak tidak mengerti tentangnya itu karena saya memang hanya-hanya kuasa dalam kaos ini tapi kalau saya boleh berbicara tentang apa yang semua kita lihat selama ini di media ya kan di media kan sering kita lihat itu pada pokoknya saya lihat ada dua kelompok case yang lu alami anak yang itu banyak berkulit di KBPAD pertama tentang tindak kekerasan dalam bentuk pelecehan seksual terhadap anak dan itu sudah sepertinya sudah darurat kita dalam kondisi darurat untuk itu saya bisa lihat betapa banyak kasus dimana ada kejahatan di dalam keluarga dalam bentuk pelecehan seksual bahkan perkosaan bahkan ada anak hamil yang menghamilinya siapa ya lingkungan terdekatnya bapak dirinya bahkan ada kakeknya itu kan terjadi di daerah kita nih itu satu kelompok dan itu itu luar biasa siapa yang menangani itu ya komisi yang kedua kelompok kedua adalah apa yang disebut dengan anak berhadapan dengan hukum kita bisa lihat kasus narkoba kasus buli baik anak sebagai pelaku perbuatan belanggar hukum atau anak sebagai pelaku sebagai korban kekerasan itu kan kasusnya banyak nah biasanya kasus itu tentu ditangani oleh penegak hukum dan ditangani oleh tim-tim internal di pemerintah daerah cuma persoalannya jalannya penegakan hukum terhadap hal-hal demikian terhadap kasus anak berhadapan dengan hukum terhadap kasus pelecehan terhadap anak jalannya penegakan hukum itu ada institusi yang mengawasi yang mengawasi siapa komisi pendobongan anak jadi kita kehilangan lembaga kontrol terhadap bagaimana pemerintah melaksanakan kewajiban melakukan perlindungan terhadap anak lembaga kontrol yang bisa mengawasi bagaimana jalannya perlindungan anak baik di masyarakat maupun di institusi penegakan hukum karena memang itu adanya di KPBA ada kekuan ria Pak Amir, menurut Anda dampak bagi masyarakat akibat kekosongan kepala KPPAD sendiri seperti apa ini Pak Amir? dampaknya sangat luas nanti menurut saya luas dimana itu tadi kita kehilangan lembaga yang secara spesifik yang inspesifik dibuat untuk mengontrol perlindungan anak itu kita bisa bayangkan beresikian banyak kasus kejahatan yang menjadikan anak sebagai korban atau melibatkan anak ya kan itu kan nanti gak ada yang ngawasi yang secara spesifik gak ada yang ngawasi paling ketika orang merasa merasa ada yang tidak pas di dalam penanganan kasus anak paling orang akhirnya nanti melapor ke ombudsman RI di Kepulauan tapi itu bukan tugas khusus ombudsman yang secara spesifik memang KPPAD itu sendiri saya tidak bisa mengukur tapi dampaknya pasti luas 2-3 hari ke depan kita akan baik Pak Amir harapan anak lagu advokasi anak untuk KPPAD khususnya kepada pemerintah sebagai fasilitator apa ini Pak Amir saya apa namanya gimana saya mendesak mendesak Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Riau menggunakan wewenangnya dia kan punya wewenang untuk usahkan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di Kepulauan Riau menggunakan wewenangnya untuk itu sehingga pemerintah Provinsi Kepi segera bertindak untuk menelesaikan kekosongan itu baik nah menurut saya hanya satu lembar peraturan gubernur atau keputusan gubernur untuk mengisi kekosongan itu ya itu cukup satu lembar keputusan atau peraturan gubernur itu akan selesai ini ada tidak komitmen untuk itu itu harapan saya baik Pak Amir Mahmud MHA praktisi hukum dan juga mitra KPP AD Kepulauan Riau mudah-mudahan juga ini didengarkan oleh pemerintah dan bisa segera dicarikan solusinya begitu ya Pak Amir ya ya baik terima kasih Pak Amir Mahmud selamat menikmati